Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel Mudah-mudahan kabar kalian semuanya pada sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi titik ya teman-teman ya Yaitu cara pemasangan bau noxol Seperti apa bau noxol itu? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu Ini akan saya perlihatkan seperti ini Ini adalah baunnya, baun noxol seperti ini ya Biasanya pada satu desal itu menggunakan dua baun macam ini ya Satu jodoh ini Jadi bawahnya ini ada semacam drapnya ini ya Dan atas bahaya drapnya Dan hanya memiliki satu buah mur ya macam ini Rata-rata ini yang digunakan adalah Huril bau 12 ya Ataupun M8 Ini yang dipakai Sebetulnya ini berlaku untuk berbagai jenis mesin ya teman-teman ya Mesin yang satu jenis yang seukuran dengan bau ini Ini semacam dompeng atau apa ya Biasanya rata-rata digunakan untuk Baun untuk penoksel hubota Nah macam ini, ini adalah noxol untuk percikan solar ya Untuk percikan solar Dan baunnya biasanya di sini Nah ini maksud saya Bagaimana cara melepas baun ini Dan memasang baun ini ya supaya kencang Rata-rata ini sangat sulit ini Untuk melepas dan untuk mengecangkan bau injektor ini Saya akan peragakan secara perinci Teman-teman ya Supaya teman-teman dapat memahaminya dengan jelas Oke jangan kemana-mana Kita simak videonya sampai tuntas Dan jangan lupa Dukung channel saya Seperti biasa teman-teman ya Selamat menyaksikan videonya sampai selesai Nah ini teman-teman ya Seperti ini Oke saya perbesar sebentar ya Nah ini ya teman-teman ya Ini Kalau dilihat semua ya Ya saya praktek dari Oke menggunakan diesel RD ya RD65 Kami ini ya Kubota RD65 Jadi pada dasarnya sama teman-teman ya Untuk Kemasangan dan Pencopotan bau Noxel ini sama sebetulnya ya Cuman saya disini praktek Pada diesel Kubota KND RD65 ya Kubota RD65 Masa emin ya Ini kepala Headnya ya Nah ini yang dikatakan Baut Noxel ini ya Yang dua ini Nah biasanya posisinya begini Ini udah dicopot ya teman-teman ya Nah ini posisinya begini Nah posisinya begini Nah posisinya macam ini ya teman-teman ya Teman-teman ya Teman-teman ini udah saya copot Dan disini ada Murnya dua Nah maksudnya Nah maksudnya bagaimana cara melepas Baut ini ya Ini baut tanam ini Baut ini Mau diganti dengan yang baru Nanti juga bagaimana cara Memasangnya Biar kenceng teman-teman ya Nah ini Oke kita sama-sama simak ya teman-teman ya Mudah-mudahan ini Jelas ini ya Gambarnya Karena ini ada kantulan cahaya Dari luar Pertama-tama teman-teman harus Menyiapkan dua buah mur ya Mur ini Mur 12 ini ya teman-teman ya Nah ini murnya ya Tapi sekali lagi teman-teman ya Kalau mau menggunakan Mur ya Untuk melepas ini Teman-teman jangan menggunakan Mur yang baru ini ya Jadi mur yang baru jangan digunakan Karena ini takutnya takut rusak ini Mur ini Gunakanlah mur yang lain Yang tidak digunakan ya teman-teman ya Nah ini Dan ini kalau dilepas pakai Pake tang biasa Tang jepit bisa ya Kalau ini longgar Kalau longgar ini bisa menggunakan tang jepit biasa Dan bisa juga menggunakan tang-tang biasa Kalau longgar Cuman kalau ini sisa keluar Tang jepit Ini gak bisa keluar teman-teman ya Ini gak bisa keluar Tetapi ini harus menggunakan Cara yang biasa digunakan Untuk melepas ini Dan juga cara menggunakan Kelepasan menggunakan baud Atau mur ini Ini sangat efisien Dan tidak merusak Baud tangan ini Kenapa ini mau diganti Biasanya ini sudah select Sudah tidak bisa dikencangkan lagi Mau diganti dengan yang baru Oke caranya ini ya Pertama-tama teman-teman harus Menyiapkan dua buah mur ya Mur 12 yang buat ini Tapi sekali lagi teman-teman ya Ini teman-teman Jangan menggunakan mur yang bawaannya ya Maksudnya yang baru Yang ini yang baru Jangan digunakan ini ya Karena mur ini takut rusak Jadi menggunakan mur lain Oke Pertama ini Masukkan Baunya kesini ya Masukkan Menggunakan kunci Biasa yang masuk Kunci berapa Ada yang kunci 13 Ada yang kunci 12 Ini saya menggunakan kunci 12 Oke Biar masuk aja Teman-teman ini ya Harus dua umurnya ya Ini satu dulu Masukkan Jangan lupa teman-teman ya Didukung Channel saya Seperti biasa Karena akan banyak sekali Nanti tutorial Tentang permesinan Penggilingan padi Teman-teman ya Nah ini udah Udah masuk ya Teman-teman ya Seperti ini Bautnya Atau umurnya ya Kemudian ini Masukkan Baut yang kedua Masukkan baut yang kedua Nah ini ya Ini sampai Sampai ini Terasa Kencang ini ya Antara baut Atau Ngejepit Antara baut ini Antara mur yang dalam Dengan mur yang luar Nah ini caranya Cara mengencangkannya Ini dipegang Atau ditahan Baut yang dalam ya Dan baut yang luar Dikencangkan Pake kunci yang lain Bisa menggunakan kunci 12 biasa 12 biasa ini 12 ring Dan bisa juga Menggunakan kunci Pas biasa Dua-duanya bisa Yang penting ini bisa Dikencangkan ya Nah ini harus Sampai kencang Oke Nah udah kencang ya Caranya teman-teman ya Untuk membukanya Jadi yang diputar Jangan yang Mur yang luar Tetapi mur yang dalam ya Yang untuk membukanya Ini kan untuk melepas ini Cara Memegang kuncinya ini Menggunakan mur yang dalam ya Jangan mur yang luar Karena kalau Diputar mur yang luar Ini nanti akan lepas Jadi kita gunakan Mur yang dalam Macam ini ya Nah ini tadi usahakan Udah kencang ya Antara mur yang luar Dan mur yang dalam Udah kencang Oke kita Putar Seara Kebalikan Arah jarum jam ya Nah ini ya Dia udah terbawa Sama bau tanamnya Macam ini Ya Eh Nah ini udah lepas ya Baunya udah lepas ini Nah baru ini dibuka Oke Karena untuk digunakan Mur yang Bau yang bawah Nah teman-teman ya Ini karena ini yang melepasnya Sulit ini Sebenarnya Pake kunci ini Sulit ini ya Nggak bisa keluar Ini Dijepit aja Pake tambah Macam ini Yang penting ini bisa lepas aja Oke Macam ini Lepas Tuh Bau-bau Nah kemudian Yang kedua Yang bawahnya Ini dipasang kembali Ke bau yang bawah Yang ini Kalau teman-teman ya Kalau teman-teman ya Kalau ini misalnya Baud ini Sulit sekali Benar-benar kuat Susah dibukanya Walaupun pakai bau Begini Ini caranya Teman-teman ya Si bau yang ini Yang pertama ini Harus benar-benar Masuk sini ke dalam Teman-teman ya Harus benar-benar Masuk ke dalam Nah selain itu Teman-teman ya Misalnya Baud ini Sulit Dibukanya ya Jadi dengan cara tadi Tetap terbawa Murnya itu tetap Muter ya teman-teman Usahakan Pemasangan bau ini Ataupun Murnya yang pertama ini Harus benar-benar Ke dalam ya Kesini Mentong Mentong ke dalam sini Harus benar-benar Kuat kesini Nah kalau udah mentong Udah kuat Baru dipasang yang ini Yang kedua Nah yang kedua Nah makanya Jangan digunakan Mur yang baru Teman-teman ya Jadi mur yang baru itu Jangan digunakan Walaupun nanti Dalam pemasangan Tetap Yang gunakan Mur yang baru Tetap gunakan Mur yang Pekas aja Nah ini udah Kencang ya Teman-teman ya Udah kencang ya Antara Mur yang luar Dan mur yang dalam Udah benar-benar Kencang Sekarang tinggal Memutar mur yang Yang dalam Untuk membuka Bawun tanam ini Sekali lagi teman-teman ya Cara membukanya Satu cara memutarnya Jangan gunakan Bawun yang luar Gunakan Maksudnya Jangan digunakan Atau memutar Bawun yang luar Atau mur yang luar ini ya Gunakan mur yang dalam Yang ini Ya Karena kalau diputar Mur yang luar Ini akan lepas Jadi kalau mur yang dalam Ini tidak akan lepas Nah ini Ini usahakan Tadi udah kencang Teman-teman ya Udah kencang Antara mur yang dalam Dan mur yang luar Udah kencang Nah macam ini Udah kencang ya Teman-teman ya Baru ini diputar Nah ya Jadi ini tetap Terbawa sih Sama bau dalamnya Udah terbawa tuh Oke Sangatlah mudah Teman-teman ya Dengan cara ini Jadi kalau menggunakan Tang ya Yang jepit Misalnya ini Bisa begini Teman-teman ya Bisa digunakan Cuman ini nantinya Akan Yang rusak ini Bagian ini akan rusak Akan rusak Oke Nah jam ini ya Oh ini udah Sangat kencang Teman-teman ya Jadi udah berkarat Kayaknya tuh Tidak usah Tidak usah Menggunakan MD atau apa Dia acara begini Sangat efesien ya Sangat praktis Teman-teman ya Nah nanti Bagaimana cara Pemasangannya Ikuti terus Teman-teman ya Jangan di Skip ya Ikuti sampai Selesai ya Video jadi Dan sekali lagi Jangan lupa ya Dukung terus Channel saya Dengan cara like Comment dan Subgramnya ya Channel ini Karena Terus-lusan Saya akan Menyajikan video-video Yang sangat berguna Bagi Untuk permesinan Penggilingan padi Ataupun traktor ya Teman-teman ya Nah ini Melepas Baud Yang tadi ya Oke Satu nih udah lepas Nah kemudian Nah kemudian teman-teman Ini Baud yang baru Dilepas dulu Baudnya Atau murnya ya Ini murnya Jangan digunakan Karena untuk Nanti digunakan Untuk Pemasangan Ke Noxolnya ya Jadi gunakan Nanti murnya Yang 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 biasa ya Yang Yang tadi Bekas tadi Nah ini Untuk Kuota KN RD 65 Ini ukurannya Agak Agak beda Nah ini Nggak tahu lah Nggak tahu udah diganti Sama bengkel Atau apa ini Ini Cuma ukurnya Cuma 7 7 cm Juga kurang Teman-teman Tuh Baud tanamnya Ini cuma 7 cm Juga kurang Nah makanya Waktu Pemasangan Noxolnya Ini Noxol ada Di atas Jadi Hanya sedikit Baud Mencepitnya Nah ini yang saya gunakan Sekarang Baud tanam Yang ukuran 8 cm Teman-teman ya Apakah bisa digunakan Sangat bisa Teman-teman ya Karena biasanya Ini Tersisa sangat panjang Bagian mur ini Ya teman-teman ya Jadi sangat terluasa Dan nantinya Bisa dipasang Mur dua ya Murnya dua Bisa dipasang nanti Supaya lebih kokoh Nah ini yang bawahnya 7 cm juga kurang 7 cm juga kurang ya Ini akan saya ganti Dengan Baud tanam Yang 8 cm Ukurannya Ini murah harganya ya Ini harus pajak Teman-teman ya Jadi Baud ini Jangan baud biasa Jadi harus baud pajak Baru Harus baud yang Benar-benar kuat Teman-teman ya Karena ini nanti Akan meleleh Ataupun akan Lemah Akan menurun Kekuatannya Karena disini Super panas Teman-teman ya Dan juga Dorongan Noxel disini Sangat kuat Oke Cara pemasangannya Pertama Kita masukin aja Tau diri Dengan cara Diputer pakai tangan Ini jangan lupa Teman-teman ya Ini pemasangannya Mur yang Yang ini ya Yang pendeknya Ada di bawah Ada di dalam ya Ada di bawah Yang panjangnya Di atas Ya Oke Sama macam ini Ini juga sama ya Yang kedua Ini mur yang Ataupun Ulirnya ya Ulirnya ini Yang pendeknya Ada di Bagian bawah Dan yang panjangnya Ada di bagian atas Macam ini Nah ini diganti Dengan Bau tanam Ukuran 8 Senti Oke teman-teman Kita Kencangin dulu Pakai tang ya Dengan tenaga rendah Saja Sampai terasa Kuat ya Jangan lupa Ini tenaga Rendah saja Teman-teman ya Tenaga rendah saja Ini dulu saya kencangin ya Menggunakan tang Dengan tenaga rendah Teman-teman ya Jadi sekali lagi Jangan gunakan tang Dengan tenaga yang keras Karena ini akan rusak Ini Jadi harus gunakan Tadi mur tadi ya Selain lagi teman-teman ya Ini untuk Mengencangkan ini Bau ini Jangan gunakan Bau yang baru Teman-teman Karena ini nantinya Akan rusak Bau dari ini Tetap harus gunakan Bau yang Bekas Nah ini Bau yang bekas Yang tadi ya Kita pasang Disini Nah ini ya Masukin Sekali lagi teman-teman ya Sekali lagi Saya usah Saya katakan Sama teman-teman ya Untuk Mengencangkan ini Sekali lagi Jangan gunakan Tang ya Baik tang jepit Ataupun tang Karena Mengencangkan ini Nanti akan rusak Ini bagian ini ya Kita tadi Mengencangkan Hanya sedikit saja Sampai mentok Begini ya Sampai mentok saja Dan juga Jangan gunakan Seperti lagi ya Mur yang baru Karena nanti Ini akan selek Bu diri Gunakan Bau yang bekas Ataupun Dunggu Bau yang lain ya Karena ini ukurannya beda Teman-teman ya Saya buka Saya buka lagi ya Ini bawaannya lebar Baunya ya Ataupun Murnya ini Nah Kalau Mur yang Yang ini Yang biasa Banyak di pasaran Ini Murnya Kecil Ya Bisa teman-teman Lihat ya Sini Oke Ini lebar Ini kecil Jadi beda Ini ya Dan juga Kuril dalamnya Juga beda Ini baja Ini yang biasa Ini ya Gak panis Biasa ini Makanya untuk Mengencangkan ini Jangan gunakan Mur yang baru Ini takut rusak Oke Kita masukkan Bau yang pertama Dulu ya Jangan masukkan Masuk hati-hati Jangan sampai Menceng Ini Nanti takut Selek Saya kira-kira Udah bisa Masuk aja Mur yang kedua Teman-teman ya Nggak usah dalam-dalam Yang penting Bisa masuk aja Mur yang kedua Nah ini teman-teman ya Karena ini Mur yang ini sulit Saya buka ini Harus dicatok Pakai catok Sulit ya Saya mau ambil dulu Murnya yang Yang lain Teman-teman ya Ada di dalam Bentar ya Saya mau ambil dulu Murnya Nah ini Mur yang Yang baru ya Teman-teman Maksudnya Ngambil baru Terus Ini mur yang biasa Ini Masih kelas Gak panis Kelas rendah Jadi Kalau yang aslinya Ini kan Yang aslinya Ini gak panis Biasa ini Yang banyak Di Toko-tok Pasaran Biasa gitu Teman-teman ya Eh Ini tadi Bau yang pertama Udah masuk ya Sekarang kita masukin Bau yang kedua Atau umurnya Yang kedua Nah ya Yang pertama Udah masuk aja Begini ya Gak usah Dalam-dalam Kemudian Kita pegang Mur Mur yang dalam Ini ya Kunci pas Nah ini ya Kemudian ini dikencengin Menggunakan kunci yang lain Ya Kencengin Biar kencang aja Tapi dengan hati-hati Waalaikumsalam Nah ini ya Teman-teman ya Udah Kalau Mur yang Dalamnya udah kencang Mur luarnya udah kencang Baru dikencangin Mur yang Luar Macam ini ya Supaya lagi teman-teman ya Untuk mengencangkan ini Sampai terasa Mentok aja ya Ini jangan terlalu keras-keras Karena nanti takut Jebol Bagian mur ini Yang diputar jebol Oke Ah ya Udah ya Tinggal dibuka ini Murnya Ditahan bagian dalamnya Dan dibuka bagian Luarnya Oke Sekali lagi teman-teman ya Cara ini Sebetulnya Sangat Sangat praktis Dan Berlaku untuk Semua jenis mesin Dan Saya disini Praktek Menggunakan Sekali lagi ya Menggunakan Kubota KND 65 Jadi Tadi sekali lagi Ini yang aslinya Cuman 7 cm Juga kurang ya Dan saya ganti Tadi menggunakan Mur Bawun tanam Yang ukuran 8 cm Apa bisa Saya yakin bisa ya Jadi yang Nongol itu Nanti Ini Murnya ya Bagian murnya Yang nongol Oke Saya liatin ya Saya liatin Ini Noksolnya ini ya Noksolnya Saya liatin ya Gimana Nongolnya ya Nah ya Tuh Murnya Sebagian Urelnya Nggak 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 Nah Ini Dalam Pemasangannya Ini Jangan lupa Jangan lupa Teman-teman Dipasang Ringnya ya Gunakan Ring yang Ketebelannya Yang Sesuai Aslinya Teman-teman Ya Nah Ini Nanti Dalam Pemasangan Ini Harus Amplas Dulu Dengan Amplas Yang Lembut Teman-teman Bagian Ininya Amplas Dengan Amplas Lembut Ya Dan Ini Ringnya Dipasang Tuh Udah Pas Banget Bagian Luarnya Udah Pas Banget Ini Ukuran Ring 20 Ya 20 20 Mili Dalamnya 14 14 Mili Dan Luarnya 20 Sangat Pas Sekali Apa Masalahnya Begini Ya Ini Jangan Lupa Ini Jangan Lupa Ini Nah Ini Kan Begini Teman-teman Posisinya Tuh Nah Baru Gunakan Mur Yang 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 Baru Ya Ini Mur Yang Baru Yang Dipakai Operasi Tadi Jadi Ruksak Oke Oke Kan Nah Itu Ya Dalam Mengencangkan Ini Juga Nanti Harus Hati-hati Teman-teman Jangan Sampai Terlalu Kencang Dengan Perasaan Saja Karena Ini Baut Baut Kecil Jadi Mengencangkan Itu Harus Rata Berapa Putara Putaran Dengan Perasaan Yang Dengan Kencangan Perasaan Yang terlalu Kencang Yang Tidak ada Pecerikan Solar Ada Disini Berarti Udah Bagus Kemasang Itu Kali Lagi Ini Berlaku Cara Ini Untuk Semua Jenis Mesin Mesin Apapun Baik Dompeng Buang Apa Sama Oke Mungkin Itu Tutorial Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Ambil Yang Baiknya Dan Buang Yang Jelek Sampai Jumpa Di video Berikutnya Wabidahi Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh